hai oke selamat siang kita bahas lagi mengenai lampu LED ya di sini ada tiga buah lampu LED bukan dari krip apa chipnya bukan kri ya tapi kelihatannya dari tiga buah ini yang di depan saya sebenarnya ada enam macam saya ada enam macam LED yang menggunakan chip LED nya ini jadi bentuknya mirip-mirip teknologinya pun mirip-mirip ya tapi wattnya berbeda berbeda ada yang sama ada yang beda saya ada tiga tapi saya keluarin apa saya ada enam tapi saya keluarin dulu tiga ya jadi bahasannya lebih singkat padat kalau enggak nanti banyak yang bilang Hai langsung pada intinya saja Oke jadi ini adalah chipnya sama ya keluarga dari chipnya sama saya enggak tahu kadang-kadang orang bilangnya XPG XPG keluaran dari kri atau bukan XPG nah mungkin ada yang bisa komen carikan ini chipnya dari mana Bright Luxe Latis chip atau apa ya silahkan komen kasih linknya karena saya tidak ada waktu untuk nyari-nyari karena ya untuk apa juga karena kita cari data sheetnya tidak bisa dimodif juga jadi LED ini tidak bisa dimodif ya walaupun saya bilang banyak upgrade-upgrade-upgrade servis tipe LED ini tidak bisa di servis karena kalau chipnya rusak chipnya meredup ya sudah buang beda dengan asli kri bisa di servis driver rusak kita ganti driver chipnya rusak kita ganti chipnya kalau ini nggak bisa ya jadi teknologinya dari bolam ini adalah menggunakan heat cooper ini juga ada heat cooper orang sering kali sebut F3 F3 Iya memang F3 terkenal karena marketingnya kuat tapi ini bukan F3 Bro gitu ya pabrikan banyak yang bikin seperti ini tapi bukan F3 Oh ya Hai saya ada yang merah juga ada yang hitam juga tapi bukan F3 gitu ya eh karena di Cina ini banyak bisa bikin pabrikan apapun pabrik A pabrik B bisa bikin produk yang sama saya juga bingung bagaimana itu cara mereka kerjanya ya eh tiru-meniru copy meng-copy bagi mereka tuh halal Hai yang terakhir adalah ini dengan daugut dengan dual heat cooper memang lebih terang gitu ya eh kalau untuk anda yang mau beli LED yang tanpa dimodif udah terang ya ini tapi kalau rusak buang gitu ya tidak bisa di servis karena chipnya nggak tahu ada nggak di pasaran jual kayaknya sih nggak ada ya jadi kita harus cari chipnya yang eh sesuai tipe chip LED ini adalah tipe sorotan samping kanan kiri Hai ya tipe sorotan samping kanan kiri makanya dia waktu low beam ada dua buah chip waktu low beam dua buah chip nyala dan dia bergantian nyalanya ya pada saat low beam bagian atas pada saat high beam dia pindah ke bawah Oh ya jadi low high low high atas bawah itu ya Nah seperti biasa kita harus mengukur dia punya watt nya ya watt dan lux nya supaya real kita harus mengukur lux dan watt nya di depan ada watt meter kita harus cek 48 49, ya 50 watt ya lux nya adalah 3500 lux ya 3500 lux 45 watt 3500 lux 45 watt kipasnya tadi tidak terdengar ya silent sekali ini juga teknologinya heat cooper rusak tidak bisa di servis tidak ada yang jual chipnya ya oke oke 35 watt 35 watt 35 watt ya single heat cooper 2600 2800 2700 ya 2700 maksimumnya 35 watt 35 sampai 36 watt single heat cooper tadi 2800 ya 2700 lux nya ya kita tes yang terakhir kita tes yang terakhir jadi single heat cooper ya rata-rata 35 36 ya kalau double heat cooper lebih tinggi ya 35 35,6 2700 2800 lux 2700 lux 2750 lux jadi led-led-led ini led-led-led-led ini ya 35 sampai 36 watt nih 2 buah ini orang-orang sebut sering sebut F3 F3 tapi belum tentu F3 ya tapi terkenal F3 karena marketingnya kuat nah ini juga sama ya sejenis ini juga bukan disebut F3 ini warnanya silver kemarin ada yang komen kok warnanya hitam semua kok F3 di Tokopedia katanya warnanya merah ya macem-macem ya ada yang merah ada yang silver ada yang hitam orang dengan gampang sebut F3 tapi nyatanya bukan F3 ini pabriknya berbeda dengan F3 gitu ya tapi saya bingung dia bisa bikin yang sama ya saya juga nggak bisa lihat ya barang Cina kan seperti itu lihat fisik luar sama tapi belum tentu dalemannya belum tentu kabelnya belum tentu macem-macemnya ya berbeda-beda gitu ya jadi ini adalah dari keluarga single hit Cooper 35 sampai 36 watt luksnya masih di bawah 3000 ya 3000 lux jadi banyak orang yang bilang ini lebih terang dari kri 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 x hp 50 ya kalau dibandingkan kri x hp 50 ya mungkin di bawah tapi kalau kri x hp 50 nya anda modif itu lebih terang jadi kalau anda membandingkannya ini standar dengan kri yang standar ya kri x hp 50 ya lebih redup lebih kecil wattnya tapi anda kalau mau dapat kri x hp 50 dengan yang maksimal wattnya tentu lebih terang jauh jadi kri pasti lebih terang tapi karena pabrik kan tidak membuat dia wattnya mentok gitu ya jadi masih bisa di upgrade tentu bisa mengalahkan dia tapi kalau ini adalah led bawaan standar pabrik yang kita mau upgrade juga susah gitu ya kita harus cari datasheet chip nya kita harus driver nya kita modif supaya dia bisa full power gitu ya dan kita sulit untuk mendapatkan datasheet nya teknikal nya atau juga spare part chip nya gitu ya spare part chip nya kalau kita modif modif kalau kita mati mau mau service dimana gitu susah ya jadi kalau kri masih lebih oke jadi kalau pertanyaannya terhadap saya terang mana sama kri ya kalau kri x hp 50 tentu terang ini tapi kalau anda punya x hp 50 dimodif saya megang x hp 50 tapi kalau anda mau yang standar-standar saja ya ini sudah oke saya juga saya juga jual jadi kalau anda berminat boleh whatsapp saya 0898 269 3838 jika anda mau beli silahkan cek deskripsi di bawah ini ya barang-barang ini anda bisa klik link nya ke Bukalapak jadi anda bisa juga beli online atau anda nggak mau pusing soal pemasangan ribet anda tinggal datang ke workshop Juragan Lapu Jelambar Selatan 17 blok M nomor 5 Kurokol Jakarta Barat gitu ya ini keunggulannya tadi saya sudah sebutkan kekurangannya saya mau bicarakan juga biar seimbang kekurangannya ini nggak bisa di setel nih nggak bisa di setel ya dia sih bilang bisa di setel tapi saya agak bingung dia kenapa setelannya banyak yang untuk ini malah ke kanan gitu ya ini sistem setelnya dia berupa klik 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 tapi tidak sesuai dengan ee istilahnya tidak sesuai dengan teorinya gitu ya teorinya jadi karena dia kita musti jam 11 dia malah ditaruh di jam 12 oke soal jam 11 dan jam 12 unggul mana ada yang bilang wah gua bagus kan pasang di arah jam 12 oh gua ada yang bilang di jam 11 kalau saya sih megang tetep jam 11 apa arti jam 11 lednya itu mustinya begini jadi payungnya menghadap ke jam 11 anda tahu kan jam jam kan 12, 6, 9, ini 3 jadi ada payung, payungnya itu harus bukan mengarah ke jam 12 ke atas tapi payungnya harus ke arah jam 11 nah disini ada lampu light eh disini ada lampu halogen ya kalau anda lihat dari samping kan begini kalau anda lihat dari depan begini jadi ini itu harus dipasang di arah jam sebelas seperti ini gitu ya harus arah jam 11 bukan arah jam 12 jadi kalau ini halogen aslinya harus jam 11 kalau menurut saya ya itu jadi arah jam 11 tapi bukan sebelas bener-bener sebelas tapi sebelas setengah 12 lah ya nengok ke arah jam sebelas antara jam 12 dan jam 12 jadi tetep miring bukannya bukannya ke atas gitu ya bukannya menghadap bener-bener di arah jam 12 tegak lurus ya ini juga sama nih karena pabrikannya sama nih satu pabrik cuman ini beda ini payungnya seperti ini kalau ini payungnya dari CNC langsung dari bodinya dia gitu ya dan saya lebih suka cut offnya tipe ini dibandingkan yang itu kenapa? karena saya sudah coba di beberapa reflektor ini lebih terbuka jadi chip corotan sampingnya lebih banyak keluarnya ya cahayanya tidak tertahan oleh payung kalau yang ini tuh ngumpet terlalu celup makanya untuk anda yang mau beli tipe LED ini saya ada treatment khusus gitu ya supaya lebih maksimal bagaimana ya saya nggak bisa beritahu juga itu ya rahasia dapur ya ya tapi kalau menurut anda originalnya sudah pas sudah tepat ya it's okay nggak masalah cuman namanya barang bisa lebih dimaksimalkan gitu ya bawaan pabrik misalnya anda bilang oh saya udah terang bagus-bagus aja ya iya saya juga tahu sudah bagus cuman bagaimana caranya saya bisa lebih memaksimalkannya gitu ya paham ya jadi jangan sampai ada yang komentar oh saya punya udah bagus iya saya tahu udah bagus makanya saya barang-barang bagus ini saya rekomendasikan makanya saya uploadkan ke YouTube kalau barang-barang yang abal-abal yang jelek-jelek saya nggak pernah ini dah makanya saya mainnya di kelas premium saya males main di harga 100 ribu 200 ribu 300 ribu 500 ribu ke bawah kenapa kadang-kadang barang yang kelasnya premium aja bisa rusak apalagi barang yang main di kelas low-end ya makanya saya lebih promokan ke premium betul ini udah bagus tapi saya bisa cara lebih memaksimalkannya lagi ya jadi kelemahannya itu soal setelannya dan soal arah jam 11 dan jam 12 nantikan vlog saya selanjutnya saya mau membahas lebih dalam soal corotan samping dan corotan atas bawah bagus mana itu ya nah satu hal lagi ini terbukanya gede tuh ya bahkan lednya full kalau anda bisa lihat dan menangkap omongan saya ini full sedangkan ini tertutup banyak nih ya tertutup hampir setengahnya sedangkan ini terbuka full terbuka full ini seperempat tertutup berarti kan yang ini artinya apa banyak sinar yang tertahan jadi masih bisa dibikin lebih terang itu loh ya oke kita bahas nanti soal jam 11 dan jam 12 oke terima kasih telah menyaksikan oke kita mau membahas led ini secara kekurangannya dan secara kelebihannya ya kelebihannya dia standar standar kita berbicara standar dia di atas X HP 50 ya di atas X HP 50 tipe surutan samping tetapi terlalu banyak blank spotnya ya jadi kalau anda beli 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 led ini ya kalau sudah merasa cukup bagus ya udah tapi kita masih bisa memaksimalkannya seperti ini nih ini kita putar sinarnya tuh garis gelapnya ya garis tengahnya ini batang ininya membuat garis gelap nah itu membuat kerugian di reflektor itu ya jadi kalau kita arahkan depan begini gelap ya nah ini lednya ke arah samping kanan kiri tapi di tengahnya gelap tuh rugi itu yang membuat blank spot oke terima kasih